Hai ada 21 titik akupunktur di meridian limpa kali ini akan dilakukan tutorial salah satu titik di meridian limpa yaitu titik sp696 san yin jiao yang artinya titik pertemuan 3 yin bagaimana cara menemukan titik sp696 san yin jiao simak terus ya videonya Assalamualaikum sahabat akupunktur bagaimana kabarnya sehat ya meridian limpa berjalan dari kaki ke dada dimulai dari ujung ibu jari kaki di titik sp1 spl1 yin pai berjalan sepanjang sisi medial kaki naik melewati depan maleulus medialis berjalan di samping tulang tibia antromedial lutut paha menuju abdomen sebelum ke tutorial titik tersebut sahabat harus memahami anatomi tulang kaki otot tendon kaki karena penentuan titik ini berpatokan dengan anatomi secara kedokteran sehingga bisa menemukan lokasi dengan tepat perhatikan gambar berikut ini dilihat dari atas tampak gambar dorsum kaki atau bagian dan punggung kaki dari kaki kanan di sisi medial atau sebelah dalam adalah area lokasi titik-titik akupunktur meridian limpa perhatikan ibu jari kaki atau jempol yang merupakan jari kaki terbesar diantara empat jari kaki lainnya ibu jari jari kesatu jari telunjuk jari kedua jari tengah jari ketiga jari manis jari keempat dan jari kelingking jari kelima anatomi kaki dimulai dari ujung distal adalah jari kaki atau tulang falang menuju ke proksimal bersambung dengan telapak kaki atau tulang metatarsal melalui persendian yaitu artikulasio metatarso falangial lebih ke proksimal lagi ada tulang cuneiformis tulang navicularis dan talus di atas talus ada tulang tibia dan fibula ini adalah tulang tibia dan ini adalah tulang fibula yang merupakan kesatuan dari ekstremitas bawah atau bisa dikatakan sebagai bagian dari alat gerak bagian bawah tulang tibia dan tulang fibula menempel pada talus dimana tulang tibia berada di sisi medial dan tulang fibula berada di sisi lataran tubuh kedua tulang ini menempel pada talus dan diikat kuat oleh beberapa ligamen apa itu ligamen? ligamen adalah jaringan berserat yang kuat dan tebal tetapi elastis yang berperan sebagai penghubung antar tulang di dalam tubuh bagian tulang tibia sisi medial yang menonjol ini dikenal sebagai mata kaki sisi medial secara medis disebut maleulus medialis dengan mengetahui anatomi maleulus medialis dan tulang tibia maka kita akan mudah menemukan titik sp6 splint 6 san yin jauh berikut ini tutorial cara mencari titik sp6 splint 6 san yin jauh titik sp6 splint 6 san yin jauh artinya titik pertemuan tiga yin lokasinya tiga jun proksimal prominent maleulus medialis tepat di tepi posterior ostibia satu jari dari tibia antara musculus tibia posterior dan musculus flexor halusis longus cara mencarinya satu, cari ibu jari kaki fokuskan pada sisi medialnya ini adalah ibu jari kaki dan ini sisi medialnya dua, cari pergelangan kaki sisi medial cari bagian yang menonjol yang disebut mata kaki mata kaki sisi medial inilah yang disebut maleulus medialis ini adalah maleulus medialis di tengah ini terdapat bagian yang menonjol dari mata kaki disebut prominent tiga, ukur tiga jun proksimal dari prominent maleulus medialis arti prominent adalah bagian yang menonjol jadi cari bagian yang menonjol dari mata kaki sisi medial di sini lalu ukur tiga jun ke atas tiga jun adalah empat jari ingat ya empat jari klien ini ukuran jari klien sama dengan jari saya jadi saya ukur sesuai jari saya lalu kita beri tanda selanjutnya kita rabah tepi posterior dari ostibia atau tulang tibia segaris dengan tanda tadi ini tulang tibia lalu kita geser menyusuri tulang ke arah belakang sampai ke tepi tulang ini lalu ditambah satu jari terabah lekukan nah disinilah lokasi titik sp6 splint 6 sang yin jau kalau ditekan akan terasa ngilu penusukannya tegak lurus 0,5 sampai 1 jun merupakan titik pertemuan meridian limpa, hati, dan ginjal artinya bila ada gangguan pada organ limpa atau hati atau ginjal bisa menggunakan titik sp6 splint 6 sang yin jau untuk terapinya perhatikan bahwa lokasi titik sp6 splint 6 sang yin jau yang artinya titik pertemuan tiga yin berdekatan dengan lokasi titik ki8 jau sin yang artinya pertukaran surat perbedaan utama adalah jarak dari prominent maleolus medialis kalau sp6 sang yin jau 3 jun sedang titik ki8 jau sin 2 jun dari prominent maleolus medialis sahabat bisa mengetahui dengan jelas lokasi titik ki8 jau sin dengan melihat video tutorial meridian ginjal part 8 tentang titik ki8 jau sin bagaimana? mudah ya mencarinya? bagaimana dengan titik akupunktur meridian limpa lainnya? simak pada tutorial meridian limpa part selanjutnya bila ada yang ingin didiskusikan silahkan menulis di kolom komentar terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam indonesiaku sehat yes selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati